Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, seperti judulnya Aku akan ajakin kalian untuk nge-review Kos harian atau hunian harian yang ada di UTM Dengan harga 10 ribu Worth it gak sih? Nah, dan juga di video ini Aku akan kasih beberapa informasi Dan juga rekomendasi buat kalian yang lagi nyari Hunian sementara Kalau kalian ada urusan di kampus Ataupun lagi nyari kayak kos harian yang disewakan Nah, mungkin video ini bakalan tepat ya Karena aku akan memberikan beberapa rekomendasi Dan juga informasi buat kalian yang lagi nyari kos harian Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Biar aku semakin semangat untuk update videonya So, gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas dan review Kos harian 10 ribu yang ada di UTM Nah guys, sekarang aku lagi di daerah perumahan telang indah Yang ada di telang Yaitu daerah di sekitaran kampus UTM Jadi di daerah ini, itu adalah daerah perumahan guys Yang banyak banget kos-kosan Ataupun kayak banyak ya Kayak kontrakan-kontrakan gitu yang disewakan buat para mahasiswa Nah, aku akan kayak nunjukin ke kalian Daerah sini sekilas kayak gimana sih Dan juga nanti endingnya aku akan review juga Kos harian yang aku pilih So, buat teman-teman Semoga video ini juga bermanfaat dan menarik ya Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Nah guys, ini aku mau showing room Buat kalian Kayak gimana sih kos harian yang 10 ribu gitu kan Apakah buat kit? Apakah nyaman? Kemudian fasilitasnya apa aja sih Aku akan tunjukin ke kalian Kayak gimana ruangan dengan harga 10 ribu Di kos harian daerah telang ini Nah guys, aku bakalan ajakin kalian untuk melihat kamar atau kos harian yang aku pilih ya Jadi emang menurut aku dari segi tempat lumayan bersih Sorry Dan aku akan ajakin ke room tour ya Enggak sih, ini cuma biasa aja So, kalau kalian masuk ya Ini langsung ada satu petak kamar Dimana isinya ada dua kasur Kemudian fasilitasnya ada lemari Itu maaf, ada helm dan alat-alat mandi Kemudian itu tasku Maaf juga Dan ada kipas kecil dan kabel koler Ada bantal juga Jadi dengan harga 10 ribu Kalian dapet tempat yang kayak gini guys Kalau menurut aku ya Ini bisa dibilang worth it ya Kayak kalau kalian mau expect yang lebih ya Kalau expect yang ABCD Kembali lagi ke harga Kalian cuma bayar 10 ribu gitu loh Jadi menurut aku ya gak ada masalah sama sekali Kalau dibilang bersih, ini cukup bersih juga Kalau kalian emang pengen agak nyaman tidurnya Mungkin bisa bawa spray sendiri Dan juga bawa bantal Ataupun kalian bawa selimut sendiri itu juga boleh Biar kalian lebih nyaman Jadi ya segini aja, sepetak aja Dan juga karena ini space-nya bisa untuk dua orang Kemarin itu aku juga dapet informasi Kalau Sumpama kalian pengen kamar itu sendiri Ya, itu harganya 20 ribu guys per hari Karena hitungannya kan ini per orang Cuman kalau Sumpama kalian bisa sharing Mau di-sharing sama orang lain Kalau Sumpama emang ada orang yang nyari kos harian juga Itu kalian nanti tetap bayarin 10 ribu aja Kayak gitu Dan kalau emang gak ada yang kos harian Selama kalian stay disini Gak ada orang yang masuk juga Well harganya tetap dihitung per orang Yaitu 10 ribu per hari Jadi kemarin Aku itu Sampai Kapan ya? Rabu sampai Jumat Jadi dihitung 3 hari Karena aku check outnya itu Jumat Siang menuju sore gitu guys Jadi dihitung 3 hari Kayak gitu Ya kamarnya sederhana lah guys Better Daripada kalian ngegembel kan Kalian ngegembel di luar Kemudian numpang-numpang Temen ataupun numpang kakak senior kalian Terus kalian sungkan Nah ya gak apa-apa gitu loh Better kalian kayak sewa kos harian Dan juga sudah aku sampaikan tadi di awal Bahwa Banyak banget Kos-kos yang ada di Daerah perumahan telang indah ini Itu yang disewakan Harian ataupun mingguan Karena emang Mereka udah banting setir ya guys Jadi jarang banget disewakan bulanan Bisa sih bulanan gitu Tapi sekarang lebih disewakan ke harian Kayak gitu Hai guys Jadi aku mau ngasih beberapa informasi sekarang Buat kalian yang lagi Nyari kos harian Ataupun lagi ada perlu nih di UTM Tapi udah gak ada kosan Karena udah boyongan Well kalian gak usah khawatir Karena di daerah perumahan telang indah ini ya Dari gang 1 sampai gang 6 Itu banyak banget kos-kosan Yang sekarang sistemnya itu harian guys Karena Aku melihat ya Efek pandemi kemarin itu Bener-bener parah banget Jadi banyak orang atau mahasiswa Yang udah gak kos Jadi mereka udah kayak gak lanjut kos Dan itu mengakibatkan banyak Orang-orang yang punya kosan di daerah sini itu Kayak banting setir gitu Yang dulunya Nerima kos bulanan Ataupun per semester Jadi sekarang per hari Gitu sistemnya Nah Harganya berapa sih Harganya untuk kos harian disini Itu macam-macam guys Ada yang mau dari 10 ribu Sampai 30 ribu per hari Menurut aku itu kayak tergantung Fasilitas yang kalian dapet Nah Kalaupun kalian mau paket mingguan Itu juga bisa Dan itu pun juga jauh lebih murah Dan kayaknya sih guys Harganya itu juga bisa nego kok Kalau kalian emang mau nego Kayak gitu Nah kalau untuk kasus aku yang kemarin Itu kan aku punya kos Tapi kosku itu akhirnya lagi bermasalah Makanya aku memilih untuk kos harian gitu guys Karena aku pengen lebih kayak Ya Pengen mandi dengan tenang gitu kan Makanya aku memilih untuk kos harian Nah kos yang aku pilih itu Adalah dengan harga 10 ribu Kalau kalian lihat reviewnya tadi Kalau perkara nyaman gak nyaman Aku jujur nyaman Tapi kalau untuk kalian ngerasa Wah kok fasilitasnya gitu aja Kok terlihat suram ataupun dan sebagainya Well menurut aku Kembali lagi dengan harga 10 ribu ya Ya gak ada masalah gitu loh Kalau kalian mau 10 ribu Terus expect yang kayak hotel Ya mohon maaf gitu loh Ya gak bisa disini gitu kan Dan menurut aku Harga 10 ribu itu juga sangat terjangkau Dan juga orangnya ramah banget So buat temen-temen yang memang ada urusan ke UTM Dan emang gak lama Kayak sehari dua hari Ataupun kalian mau ngumpulin project aja Aku saranin kalian untuk kos harian aja Karena disini jauh lebih aman Nyaman dan juga gak ribet gitu loh Yang penting kalian bawa peralatan mandi sendiri Bawa peralatan kalian Kayak obat nyamuk Ataupun obat-obatan yang kalian perlu Overall itu udah cukup So semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Informasi lebih lanjut Kayak mungkin rekomendasi kos harian Ataupun fasilitas yang aku dapet Terus kemudian perspektif aku Yang gak aku sampaikan di video ini Mungkin bakalan aku tulis di description box Semoga itu juga bisa ngebantu kalian Memberikan perspektif baru terhadap kos harian Ataupun kos-kosan yang ada di daerah telang indah ini So guys Thank you so much yang udah nonton Makasih banget buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir Semoga informasi ini bermanfaat Dan juga buat kalian yang lagi nyari rekomendasi kos-kosan Semoga video ini juga bisa membantu kalian So that's all my video Dan jangan lupa untuk subscribe Sub indo by broth3rmax